Kau tiapin aja ya? Gak apa-apa, tiapin juga. Apa sebenernya nyenet Mahendra? Sorry, gue gak bisa hantar lo. Tapi nanti kita pasti akan ketemu lagi. Oke, buat dulu aja ya. Tadi bro, buat dulu aja. Saya yakin... Pasti dia yang menukar gelas itu. Apa dia tahu? Kalau saya niat membius dia? Apa Mahendra juga tahu? Bahwa saya seorang mafia. Mengingat di negara ini... Sangat sedikit... Orang yang mengetahui identitas asli saya. Ahem, Ahem, Ahem. Ahem, Ahem. Ahem, Ahem. Iya, sorry, sorry, sorry. Tadi handphonenya agak jauh dari gue. Makanya gue lari ini. Gimana, gimana? Kok ada apa sih? Ini gue khawatir sama lu lah, Ron. Tadi malam itu lu mabuk banget, Pak Ron. Lu juga hampir gak sadar. Terus gue khawatir, makanya gue telpon lu. Kok ada apa? Ron, gue sih cuma mau ingetin sama lu aja. Lu harus udah inget sama umur. Kalau minum tuh jangan banyak-banyak kayak begitulah. Gak perlu kayak begitu. Pasti dia lagi ngetes saya. Oh iya, kemarin gue cuma ngecapean aja. Masih alasan aja. Ron, seharusnya di umur kita seperti ini, kita tuh gak pantes lah minum-minum seperti itu lagi. Tapi kalau ngopi-ngopi oke lah. Siap, siap. Yaudah, next ngopi deh, Berti. Gue tunggu undangan dari lu. Wih, bos. Tenang aja. Kalau untuk ngopi-ngopi, maka gue selalu siap buat lu. Kalau gitu nanti gue telpon lu lagi. Yang penting jaga kesehatan lu. Gue sangat khawatir sama lu. Oke, bos. Siap. Thank you ya. Sama-sama. Oke, bye. Saya harus cari tahu niat sebenarnya Mahendra. Mas, terhaal dulu ya. Mas, terhaal dulu ya. Ya ampun, Bes. Aku kayaknya sampai kayak gini loh. Pasti perih banget ya. Iya. Gimana caranya ya? Aku ngobatin kamu di hutan ini, Bes. Aku tiapin aja ya. Gak apa-apa, tiapin juga. Aku tiapin aja ya. Sama-sama. atar 5. Ya ampun. Tau! Terima kasih. 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 Terima kasih.